Pemirsa lokasi pertama pelaksanaan vaksinasi yang ditinjau jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong ialah Rutan Kelas 2B Tanjung. Sebanyak 50 warga binaan pemasyarakatan menerima vaksin dosis pertamanya di hari tersebut. Sehingga saat ini 190 WBP sudah disuntik vaksin dari total 226 WBP. Vaksinasi COVID-19 sebagai WBP Rutan Kelas 2B Tanjung kembali dilakukan. Kali ini sebanyak 50 WBP menerima suntikan vaksin dosis pertamanya. Pelaksanaan vaksinasi pada Rabu 6 Oktober 2021 ini ditinjau secara langsung oleh jajaran Forkopimda Tabalong. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Romi Waskita Pambudi memaparkan. Hingga saat ini total 190 WBP sudah disuntik vaksin. Vaksin yang diterima pihak rutan sebanyak 140 dosis berasal dari Pores Tabalong. Sedangkan 50 dosis yang baru disuntikkan berasal dari Kodim 1008 Tabalong. Jadi selama ini tanah dan armen dipakai yang telah divaksinasi itu sejumlah 190 orang. Yang pertama 140 itu dilakukan oleh Pores Tabalong. Sama peskipan dari Tanahat, 140 dosis. Dan sekarang ini lalu ada di negeri yang dilakukan oleh Kodim 1008 Tabalong. Romi Waskita Pambudi mengatakan saat ini jumlah WBP rutan sebanyak 226 orang yang berarti masih ada 36 WBP belum disuntik vaksin. Oleh karena itu Romi akan mengupayakan agar rutan kembali mendapat jatah vaksin bagi 36 WBP tersebut. Alpesharin TV Tabalong melaporkan.